Salam Om Swastiastu, saya Kapolda Sulawesi Tenggara menyampaikan, mengharapkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara agar nanti hari Rabu, tanggal 17 April 2019 berbondong-bondong, berame-rame datang ke TPS-TPS untuk menyalurkan, menyampaikan aspirasinya yaitu untuk memilih Presiden, Wakil Presiden Ketua DPD, DPR RI, DPRD 31, DPRD 32 bahwa nanti hari Rabu, tanggal 17 April merupakan peristiwa di mana masyarakat untuk memilih para pemimpinnya baik itu sebagai Presiden, Wakil Presiden Presiden, Wakil Presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD 31, maupun DPRD 32 akan sangat disayangkan apabila masyarakat tidak turut serta memilih para pemimpin-pemimpinnya jangan sampai golput, jangan sampai menjadi penyesalan di kemudian hari nanti bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia siap mengamankan dan menjamin proses jalannya demokrasi atau pesta demokrasi yang nanti tanggal 17 April 2019 mulai jam 7 sampai selesai proses demokrasi sudah dimulai itu dua hari lagi kita saat ini melaksanakan hari tenang diharapkan masyarakat bisa menjaga kondus sampai nanti tanggal 17 April 2019 Sekali lagi kami, Kapolda Sulawesi Tenggara mengharapkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dari seluruh pelosok Sulawesi Tenggara untuk datang secara berame-rame bersama-sama ke TPS-TPS yang tersedia TNI Polri menjamin terselenggaranya pesta demokrasi tersebut Demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih, selamat melaksanakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh